Halo adik-adik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus, tentunya di channel Solusi Matematika. Selamat belajar, semoga kalian sukses bersama. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang bangun kerucut melalui latihan soal-soal berikut. Mari kita perhatikan contoh soal-soalnya. Ini adalah bangun kerucut, nanti ada beberapa singkatan. Kalau B berarti volume sama dengan volume, ini B, B kita gunakan bilangan 22 per 7 atau 3,14. Berikutnya R itu jari-jari, itu yang ini jari-jari, dan ini tinggi. Lalu diameter itu garis tengah, itu dari tepi sini sampai sini namanya garis tengah. Untuk rumus volume, volume kerucut sama dengan sepertiga dikali P, dikali R, kali R, kali T. Atau sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah lingkaran. Bisa juga luas alas kali tinggi dibagi tiga. Baik kita perhatikan contoh soalnya. Nomor satu, sebuah kerucut memiliki ukuran tinggi 12 cm dan jari-jari alasnya 7 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Kita cermati. Ini baun kerucut dengan tinggi 12 cm dan jari-jarinya ini 7 cm. Pembahasannya. Jadi volume tadi adalah sepertiga dikali P, kali R, kali R, kali tinggi. Sekarang kita masukkan bilangannya. Berarti volume sama dengan sepertiga dikali P-nya kita gunakan 22 per 7. Karena ini jari-jarinya bisa dibagi 7 akan lebih mudah kalau kita gunakan 22 per 7. Dikali R, kali R, berarti kali 7, dikali 7, lalu dikali tinggi, tingginya 12, maka ini kali 12. Cara menghitungnya kita sederhanakan, kita coret yang bisa kita ringkas. Ini 7 dengan 7, berarti hasilnya adalah 1-1. Berikutnya 3 dengan 12. 12 bagi 3 berarti 4, lalu 3 bagi 3, 1. Maka ini 1, ini 4. Sekarang volumenya tinggal kita mengalihkan. Sekarang volumenya tinggal mengalihkan. 1 x 22 x 1 x 7 x 4 itu sama dengan 616. Jadi volume kerucut ada 616 cm3. Jadi kalau volume ini satuanya kubik. Kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Sebuah kerucut memiliki ukuran tinggi 9 cm dan diameter alas 20 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Pembahasan diketahui tinggi sama dengan 9 cm, lalu diameter sama dengan 20 cm. Kalau dia meter 20 cm, berarti ini jari-jarinya R-nya adalah 10 cm. Ditanya volume. Volume sama dengan rumusnya adalah 1 per 3 dikali R kali R kali T. Kita masukkan bilangannya. 1 per 3 dikali, karena ini jari-jarinya puluhan, tidak habis dibagi 7, maka kita gunakan R-nya 3,14. Dikali jari-jari 10, dikali 10, dikali tinggi. Ini kita corak dulu yang bisa kita serenakan. Ini 3 dengan 9. 9 bagi 3 berarti 3. Maka ini 1, ini 3. Bukan sama dengan 3,14 dikali 10, dikali 10, kali 3. 3,14 kali 10, kali 10, berarti 314, ini dikali 3. 314 kali 3, sama dengan 942. Satuanya cm kubik. Jadi volume kerucut ada 942 cm kubik. Kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Sebuah kerucut memiliki volume 628 cm kubik, dan jari-jari alas 10 cm. Itulah tinggi kerucut tersebut. Pembahasan. Diketahui volume 628 cm kubik, jari-jari 10 cm, ditanya tinggi. Rumus volume tadi adalah luas alas kali tinggi dibagi 3. Atau volume dalam kurung P kali R kali R kali T dibagi 3. Jadi tinggi berarti volume dibagi luas alas dikali tinggi. Maka tinggi sama dengan 628, dibagi 3,14, dikali 10, dikali 3. Sama dengan 628 dibagi 314, dikali 3. Hasil penghitungannya berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Satuanya cm. Jadi tinggi kerucut ada 6 cm. Kita lanjutkan ke contoh nomor 4. Sebuah kerucut memiliki volume 308 cm kubik, dan tinggi 6 cm. Hitunglah jari-jari kerucut tersebut. Pembahasan. Diketahui volume 308 cm kubik, dan tinggi 6 cm. Berikutnya ditanya jari-jari. Rumus volume dalam kurung P kali R kali R kali T dibagi 3. Atau P kali R kuadrat kali T dibagi 3. Maka jari-jari-jari-jari-jari kita cari dulu R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan volume dibagi P dibagi T kali tinggi. Maka R-nya nanti adalah akar kuadrat dari hasil penghitungan ini. Kita cari R kuadrat dulu. R kuadrat sama dengan 308 dibagi 22 per 7. Lalu dibagi 6 dikali tinggi. Cara menghitungnya ini dijadikan kali lalu dibalik. Maka sama dengan 308 dikali 7 per 22. Lalu ini dibagi 6 dikali 3. Ini kita corek. Ini bisa dibagi. Ini 308 dibagi 22. Itu hasilnya adalah 14. Berikutnya, KR kuadratnya ini tinggal mengalihkan dibagi 6 dikali 3. Jadi ini 14 dikali 7 dikali 3 dibagi 6. Atau dibagi 6 dulu juga boleh sama saja hasilnya. R kuadratnya sama dengan 49. Maka R-nya berarti akar kuadrat dari 49. Jadi R sama dengan akar kuadrat dari 49 sama dengan 7. Maka jari-jarinya adalah 7 cm. Demikianlah Anda-D untuk latihan soal tentang bangun wujud kali ini. Terima kasih. Kalian telah mengikuti video ini dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat. Sampai jumpa di video berikutnya.